Salah satu tempat ibadah yang unik di Palembang, Sumatera Selatan adalah Masjid Muhammad Cengho yang terletak di Jakabaring. Masjid ini sekaligus menjadi simbol harmoni Islam dan Tionghoa di bumi Sriwijaya. Masjid Muhammad Cengho, Palembang dibangun atas prakarsa Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Warna khas budaya Tionghoa mendominasi masjid yang dibangun untuk menghormati Laksamana Cengho selaku salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sekaligus sebagai simbol keharmonisan hidup antar etnis masyarakat kota Palembang. Bangunlah seperti yang di Malang sama yang di Surabaya, tapi kita ada perbedaannya, kita ada tandu kambing yang jadi ciri khas serwijaya. Kita kalau empat ya, kalau ada posisinya di ujung itu ada empat tanduk di setiap sudut gitu ya, di bangunan, bisa lihat di bangunan menara ini, kanan dan kiri ini, setiap bininya ada tanduk. Namanya sendiri kita terobsesi dari Muhammad Cengho ini seorang armada perang yang pernah singgah di Palembang. Ini empat kali dia datang ke Palembang. Jadi singgah ke sini untuk berniaga. Terus siar ya, siar agama juga. Arsitektur masjid juga kental dengan nuansa budaya Tionghoa, mulai dari daun pintu hingga menara bertingkat menyerupai pagoda. Sementara di bagian luar menara, diberi sentuhan ornamen khas Palembang sebagai simbol akulturasi budaya. Selain tempat ibadah, masjid berkapasitas 500 jemaah ini juga menjadi pusat belajar agama bagi warga Tionghoa yang baru masuk Islam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Rahmat, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!